hai 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 jawablah pada abad ke-7 hingga abad ke-10 terdapat kerajaan Mataram Kuno yang beri menindu siwa dan muda lalu karena Gunung Merapi itu besok suwan itu nyeblu apa jadi pun pindah ke Gunung Wekoko Jawa Timur itu juga karena kita bahas terhadap serangan dari kerajaan Sriwijaya itu karena masalah intern keluargaan kan ada hubungan keluarga juga itu diwijaya sama di petaran nah karena mahal kumurah dan itu beriman Hindu maka gunung dan bukit dan memiliki maan-maan tertentu pada iman Hindu maka dan salah satunya adalah di daerah Domisi Liku yaitu di Kabupaten Magelang Jawa Tengah disitu banyak gunung-gunung di kemajurangan terkenal sebagai kabupaten yang dikepung oleh gunung dan bukit nah maka punya didikan pengawanan Candi termasuk Jantaranya adalah Candi Borobudul nah Candi Borobudul itu ada di di daerah Kuno dari desa Kuno sekitar 11 km arah Barat Raya dan kali ini kita akan membahas setam wiku atau wilayah daerah desa Kuno disebut sebagai seretam wiku wadah-wadah di delapan yang dibangun sebagai komplek yang dihidup siwa dan kita akan perusahaan ke sawah di sebelah selatan rumahku atau di sebelah selatan desaku kita mulai dari sebuah kali kecil di selatan rumahku selatan rumahku juga beda RW beda RT ini disebut sebagai kalikung kita metu teks itu selananya karena banyak batuan memanjel seperti di Bekuana itu padahal ini sungai berhulu dari mata air muda mata air muda lagi sekarang ada di wilayah bisa mungkin setakat mungkin itu ada pada batatan wilayah untuk bersemedi dari wilayah Wanwa dan di sebelah selatanya itu di tempat tempat semedi disebut sebagai japun Hai cuaca sekarang dimakai ada mungkat mungkid mungkidan dan japun-jabunan serta japuan sekali lagi kita lihat itu tekstur batunya gitu dulu sungai ini juga pernah sedih Hai Bapak aliskan untuk pederitaan-pederitaan terpeduli beberapa wilayah bangunan Candi dikompleksan di Seridamegung tapi kita sekarang akan membahas yang di sebelah selatan lokasi ini disebut sebagai balikambang Nah di depan selanjutnya apa dusun kecil itu namanya dusun karangan dusun karangan adalah unian para kuliru bekerja itu ada dan bisa kenapa Bukit didar Bukit menoreh dan di sebelah barat mengalir sungai itu kita ke arah selatan kita pilih aja dulu disini lalu kita lihat tekstur tangannya kan wanwasita itu kalau bisa aku padahal dapat dibatasi oleh dua aliran sungai sungai kunjang di selatan dan yang mangu di udara kita lihat ini tekstur batunya ini seperti berwarna itu banyak apa di sepanjang sini ada bentuk-bentuk struktur tangannya kok gitu ya kan jadinya kan misil ini apakah sungai cekungan berubah unjang berubah dan diseput depan sana juga ada cekungan dengan batu besar yang disebut itu sebagai ke sawas ketuk tuh sedang yang saya tunjuk itu adalah berpohon radu adalah lokasi dari Candi Siwa atau tadi itu lalu bisa tampak gunung merapi pedal gunung merapi dari sini di wilayah sekitar 20 km lebih kenapa batuan pekuan nahas hingga sampai sini disitu tuh nampak ponsel besar-besar kanan juga ada suatu sadi-cadi karena tadi kan pada buat dulu kan dibuat dengan coba ditanam-tanaman pohon-pohon tertentu di alamanya lalu tuh bukit tidak tadi buruk-buruk ada di sana menureh itu dusun kalangan dunia sekarang makanya tadi wilayah makanya banyak dusun yang bernama kalangan kan termasuk video sebelumnya kan itu kalangan dawat itu ini juga lalu tanya kalangan disana juga di depan sana ada dusun panjangnya tutup lokasi jadi jadi Brahma yang kini menjadi bangunan masjid-masjid panjangan pandangan artinya tanah yang diberikan sebagai hadiah ini kan dulu tanah sisa wikud diberikan sebagai hadiah kepada pemukat ruang dari raja rakyat kaiwangi sekali lagi kita lihat tekstur terangannya karena di jelasin itu enggak dalam dan bahwa udah teksturnya itu mirip bekuan lahir gitu nah makanya saya kan ini terjadi dulu cekungan sungai kunjang di sana ada sawah-sawah disini kan namanya sebenarnya lucu enggak itu dari bahasa jawa kuno dengan awal kata se-se-se-misal seduku disini ada sawah seduku berarti dulu ada pohon dukunya lalu suatu berarti kan banyak batunya dan sawah-sawah itu itu saya lihat ada tepat di bekas cekungan sungai manggung kunjang purpa batas selatan dari wanwasitawiku atau desa kubadawet 8 lalu sawah seluntik mungkin beratur apa itu kenapa disebut seluntik itu karena ada ada nama tanaman-tanaman dulu pada banyak pohon lontesore itu dan ada juga sawah seketuk sebenarnya kalau saya mikirnya bukan ketuk makanan jawa itu tapi batu atau pertemuan karena lokasinya tepat di dekat dari cekungan sungai manggung berbuah di utara yang dibuat mengalir selatan untuk mengalir percayaan bagi candi perwarangnya candi wisnu di tusun ke gunung dari dalam peta itu lalu dibilangkan ke selatan bertemu ke kali ikung tadi itu pertemuan terus dalam bahasa jawaan gato tapi kalau lidah jadi ketuk ternyata jadi batu-batu besar gini mana bisa ada di sawah berarti kan dulu sini merupakan aliran sungai yaitu tadi sungai kunjang purba banyak banget yang sebenarnya menarik untuk kita pelajari disana itu yang saya tunjukkan dia lokasi dari sawah seketuk lagi yang sana itu sawah-sawah tuh lalu jadi berbukul ada di sana dekat menurut itu kita ada di sebelah dekat dari tusun kalangan tusun kalangan juga banyak bekas batuan candi berarti itu kan tapi tapi tadi apanya perlu bisa menghentukkannya kali ini kita akan melakukan perjalanan ke arah sana dengan ke arah berdaya disana itu mengalir itu mengalir channel lupa adat bisa parimono selatan di sekolah dan bisa parimono dan di sebelah utara ada dusun pare desa pelundu hari dan parimono itu adalah dari kata parimanan atau tempat istirahat sebelum atau sesudah melakukan ibadah ritual di komplek candi siritamiku atau desa kupada musim ini dulu merupakan sebuah komplek candi dari atau pusat dari wanwa siritamiku panca wanwa siritamiku atau kecamatan mumpit pertama segi yang saya tunjukkan dari lokasi dari candi purbetul lalu di sebelah agak di lalu agak di timur mana doa candi awan lalu mentut sana di sekitar berbicara parimono itu ada desa Rambi anak lalu mendut jadi menutup ada di desa mendut itu bila kita dikuda berarti di wilayah salindrasi dan di sebelah rata utah barat mengalir sungai elo di tepian sungai elo itu saya berusaha dari wilayah desa Budu juga disiap pasuruhan kecamatan Mata Yudhan lu kalau berbicara maka ngumpit tapi kalau pasuruhan berbatasan terhadap kecamatan Budu Budu itu melakukan masuk wilayah Mata Yudhan disana tepian sungai lu itu banyak ke sepangunan caget juga aku cari-cara dari bahan badu patah lalu di belas sana itu yang saya tunjuk itu mengalir kali prasung kali prasung artinya prasungnya atau salib sungai buatan untuk mengaliri berkataan 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 di dekatnya itu terutama bagi berkataan ageng yang sekarang menjadi dusun tirto di disa parewono seakan kali prasung berhulu dari palimpabilan purba di sebelah Tenggara desa gunung pada cekungan yang kini disebut-sebut bagai lagu silirat sekatnya japun atau lokasi semedi di sebelah kanan kan bisa pada waktu itu menghadap ke arah timur menghadap ke arah gunung merapi yang dianggap sebagai meru atau pusat dari kosmologi yang berhidupan gunung sumeru tapi setelah ke Jawa Timur jadi gunung sumeru daripada masa awal di Jawa Tengah itu menghadap ke arah gunung merapi itu diulunya itu hulu prasung tadi di sungai purba tak tabelan purba yang tadi disebut sebagai sekarang dari dusun dowo itu artinya apa doa itu artinya penyungan karena temografi dusun eh apa berwatak itu ada di sebelah di cekungan dan di sebelahnya itu seberang cekungan itu ada dusun pentingan pentingan artinya kan sabu berarti dulu penyungannya berformasi bunda pelikaran milik sabu itu dan sana itu tercapai sawah sekenteng sawah sekenteng lupa kenteng luar sebelumnya adalah batu peripih atau lumpang peripih lumpang rohnya tadi itu sebelum dirikan tadi ada lumpang peripih untuk melaruh abu kremasi binatang selain nolong sapi sama sapi dengan dalam menghidungan suci lalu pemata uang mah benih-benih padi dan sebagainya lalu ditanam di bagian bawah lantai cantik di sebelah kanan dari pintu depan ini kita lihat ini juga cabang dari Kalikung tadi segitanya ke sungai kecil ini batunya tuh mirip seperti itu lari bukuan lahir gitu dan itu tadi siwata di atas sana saya lihat lagi jekungan-jekungan ini batuannya maksudku Tuhan batuannya kan mirip sama bukuan lahir gitu hitam dan lebar gitu itu lokasi dari Cadi Siwa lalu itu yang saya tunjukkan lokasi Cadi Siwa lagi Cadi Brahma lalu dipanjangan ini yang saya sebut adalah pemberian atau hadiah dan jalan-jalan ini ini yang saya tunjukkan itu ada di tempatan lokasi dari Candi eh pasangan yaitu tadi tadi pasangannya Candi Brahma jadi Sraswati lalu tuh sawas ketuk sama itu dan cara itu kita nanti ada akan ke apa ke lari tahu ini dulu jalanan ini sebelum kita belok yang lurus tadi yang lurus itu kalau lurus ini jalanan ini menuju ke parimono dulu di tepi kanan itu banyak pohon mojo mojo kan telah menidukan buah mojo kan ada artinya tentu sebagai jenuaan diwasiwa dan sebagainya seperti hanya di sebelah utara kita ke kita ke selatan yang utara juga jalannya kini dulu tepi aja itu banyak pohon mojo dan di depan sana itu adalah cekungan dari sungai Prasung lagi dari Prasung lalu disana ada dusun Tirto nah di selatan dusun Tirto itu ada dusun gamol selanjutnya itu tadi ada itu gunung merbabu sama merapi di selatanya dari Tirto itu ada dusun gamol gamol kan lokasi dari hunian para pemusik Jawa karena pada abad ke-8 pemusik Jawa itu diberi hunian khusus seperti di utara desa gota desa sendir senata dusun Kumpulan kronen dan sebagainya ini adalah cekungan dari Prasung yang tadi sana kali atur Tito yang berlaku ini bermuara dari sungai pabila tukar yang ke berhulu di teping gunung merapi itu gunung merbabu lalu di merapi di sebelah karenanya itu rupiah di tahun abad-abad 10 itu besar hotel jaraknya sangka juga tapi kenapa sampai sini berapa lari yang korlannya sampai ke wilayah disaku pada jauh Hai nah kita kali ini terhasil lagi kita masalah sawah-sawah tadi lagi banyak warga di sini enggak tahu sawahnya itu kok namanya seluntik seduku sesuatu dan sebagainya ini bukti berlebihan sekarang Hai untuk bukti dan menureh nanti jangka tujuh adalah lokasi dari sawah sekenteng atau sawah dari lokasi candi patok para daya dari warnawasidamiku sedangkan jadi patolanya ada di tusun yang kalangan tawar tawar tawang dan kalangan tusun kalangan hitam sudah bapak-bapak bukit menureh sekitar 11 rumah terarah sana itu bukan diperbutuh itu juga jelas di wilayah makhluk misalnya banyak broker buli-buli itu nyebutnya di Yogyakarta gunung sumbing berbatasan terhadap Kabupaten Morosopo dan semanggung lalu tuh bukit-bidari depan sana kita ulangi dulu jalanan tepian jalanan ini banyak pohon mojo tapi sekarang udah nggak ada lagi karena di jalanan yang di utara kisah masih ada itu juga di di sebelah jalan masuk dari arah barat yang itu dari seberang sungai ilo itu juga banyak pohon mojo nya dulu tapi sekarang udah nggak ada lagi kita ada di sebelah serata dari tusun kalangan dan kalangan dan kita menuju ke arah sekenteng tetapi lagi kan tadi kita selatan sekarang balik lagi nah kita ke arah barat menuju ke sawah sekenteng sawah ini sekitar sini disebut sebagai sawah sesuatu karena kenapa disebut sesuatu karena banyak batunya dan seperti telur dasar tanahnya kan banyak kerikir-kerikir dan batuan 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 gitu tuh ini sawah sesuatu saya tahu betul karena di Jepang sana itu ada sawah almarhum buli itu juga ada sawah namanya di sawah sesuatu bisa kita cek kita lihat kita dekatkan aduh itu kan batu besar segitu masuk sampai di sawah gitu kalau dulu bukan sungai kan nggak mungkin kita menuju ke arah barat lagi batuan batuan tersebut di sini nah itu berawah-sawah itu banyak setiap batuan itu di sawah sesuatu tapi kita udah pada disingkirkan ke tepi itu sekalian di zonkalangan lalu itu gunung merapi jauhnya dari desaku jauh tapi tuh batuan kelas erupsi sampai sini piringan lagi tidak ke arah barat menuju ke sawah sekenteng dan disini sebenarnya tuh enggak seharusnya soteng sepertinya ada pon mojo masih tersiap pon mojo karena di lokasi yang sakal di umumnya pada abad-abad itu diberikan nama tertentu termasuk pon mojo tuh aliasi batuan tersebut disini namanya sawah sesuatu kita berdua ke arah barat sorry kalau ngomongnya sini aku mau ngomongnya kayak gini ngomong-ngomong apa adanya suaranya suaranya jelek dan enggak eh api luwek pokoknya kukumi ini berbagi pengetahuan yang semoga jadi ketahui tak ke arah masalah menuju ke sawah sekenteng jalanan itu ini waktu mengarah barat daya dan dari pintu di jatuh sawah sekatnya sawah sekenteng hati yang disebut sebagai sawah ginggung-ginggung adalah nama pohon berarti dulu disitu banyak pohon ginggungnya atau apa nah karena itu kita akan setelahnya ibu juga mulut disebut sawah ginggung karena banyak pohon ginggungnya yang ditanam di depan jalanan menuju ke sebuah lokasi yang ini disebut sawah ginggung tadi cowoknya teksturnya rawan kalau dipicapkan itu tegungan berarti atau berarti bahwa bahwa itu sebuah kolam atau apa nah kita lihat ternyata itu ada cekungannya itu adalah sebuah dulu merupakan siap perkirakan ini buddhissel adalah sebuah peterdataan peterdataan pergi apa yaitu tadi tadi patok para daya wanwasita wiku tapi sayangnya patoknya telah nggak ada kenapa kenapa enggak ada tuh karena dulu juga sini juga jalur lori atau kereta tebu itu yang dari arah mertul dan menuju ke kecamatan luar itu berpadasan terhadap kronprogo terastimewa juga kata ini jalan menuju ke sawah ginggung sekali lagi ginggung adalah nama bunga pohon yang bunganya mirip bakung lagu Jawa kan ada jangkrik ginggung padahal bukan gitu itu bukan nama jangkrik tapi nama bunga itu tadi berikan jangkriknya tadi pun ginggung jangkrik jangkrik binggung diwakili rejebulinggung dikitnya idiot tuh jadi proktor di sana kita menuju ke sana menuju ke sawah sekenteng turut yang ada dia itu disurutamol sebelah seratan sekenteng ada disurutamol itu tepat yang banyak pohon-pohonnya di sebelah selatan lokasi itu adalah sawah ginggung jalanan terhenti sama ini enggak ajar mersana kita ini ada di sebelah berada dari sawah sekenteng sawah sekenteng dan alatan lubang peribiknya berarti kan dulu lokasi dari jadi patok para daya tadi itu tapi batonya telah enggak ada dan cuma tersisa batu bentengnya atau lompang peribiknya dan sawah ini sekarang sawah dari pamiliku hitungannya kerabat yang saya sebut pakai pakti ini kita didepian dari sawah ginggung negeri kong-kong sawah sekenteng itu berdua pokoknya makin lanjut termasuk daerahku disaku ketubuhnya situ sakit putih abadwan wasan budaya peradaban jawa kuno abad 8-10 tapi saya minimum persetarian dan pengetahuan sejarahnya yo saya antri mau aja pemuluh masalahnya mau letak ikat ini enggak ada dokumen dari saya biar bisa juga ada merahkut gue banyak ketawa Indonesia apa warga ngurusi waktu eh sambet nih cerumat nih pemopi uf-fibersak berikutnya bosen denger kok cuma keluhan-keluan seluruh semua selai berbagi aja berbahu pengetahuan deo pengetahuan berbegin realita bahwa karakter desaku dan pemerintah desainya desainya emang gitu eh gitu ya emang dia pikirin ya masyarakat bisa berdaya nah disipun adalah lumpang peripeh atau wadu kenteng karena ada wadu kenteng ini masyarakat disipun sebagai sawah sekenteng tuh tuh terlihat ya sejujurnya kan nih kalau orang tetap mengayal tuh buat nubu pati ya buat apa nubu pati di sawah wadu karyalitanya panu pati di tubuhkan buat tadi benar-benar itu harusnya dicemur dulu patuh di tubuh kalau bisa waktu itu kan masuk di habis banyak langsung di tubuhkan enggak ada sudah bentuk ini ada bawa ke lumbung dulu patuh di tubuh ini adalah lumbang kenteng atau lumbang peripeh dan disana selatan sawah ginggong lokasi dari petirtaannya karena panggungan jadi juga dibangun dekat sawah itu sawah sungai atau maka air yang berfungsi sebagai petirtaannya itu tuh sama ginggong pasang itu tuh satu sawah ginggong dan diseratanya itu kusul kamol kamol lalu disara bianat dan mencari bisa mentut di wilayah wilmen di wilayah eh sayledra dan disebelah timur hai luth itu saya duduk nomor api itu lokasi dari eh tusun jahpun yang saya tunjuk jahpun lalu setelah timurnya dandowo lalu pentingan lalu pabilan hai sem cooling up saya hai 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 seekor Terima kasih.